Intro Densus 88 menggelar press release di gedung Divisi Umas Mabes Polri terkait penangkapan teroris dari tanggal 10 sampai 17 Oktober 2019. Tim Densus 88 anti-teror Polri telah menangkap 40 orang terduga teroris pasca penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Empat orang di antaranya baru ditangkap di beberapa daerah, salah satunya di Bandung yang berinisial OA, ia merupakan kelompok JAD Cirebon. Selanjutnya dua orang teroris lainnya ditangkap di Cirebon dengan inisial W dan A, sedangkan A ditangkap di Bekasi. Sampai dengan hari ini sudah ada 40 orang terduga tidak pidana terorisme sesuai dengan Rundang 5 tahun 2018. Dari 40 yang dilakukan perlengkapan hukum dari tanggal 10 sampai tanggal 17, kemarin Pak Khalid sudah menyampaikan ada 36. Tambahan ada 4 orang yang berhasil diamankan hari ini, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, yaitu di Bandung, ada satu tersangka yang berhasil ditangkap atas nama OA. OA ini tergabung di dalam JAD Cirebon, meskipun penangkapannya di wilayah Bandung. Sama OA, sama dengan JAD Cirebon, yang sudah merakit bom, dan mempersiapkan rencana aksi terorismenya untuk menyerang mako polis, tempat ibadah, dan juga menyerang anggota polis dan petugas. Ya seperti kejadian penembakan anggota polis yang ada di dalam torno beberapa waktunya lalu. Dari Jakarta, Isan Rizik Triberata TV, Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.